Halo semuanya kembali lagi di Florian Danif Waduh iPhone 15 ya Ya agak sedikit telat sih Karena kemarin mau beli-beli tuh pake mikir ya Ini harganya sekarang 30 juta Biasa early adapter pasti mahal Dan memang iPhone ini dari dulu harganya selalu naik Gak pernah turun Begitu pula dengan ini S23 Ultra juga kemarin harganya berapa ya 20 jutaan ya Kalau gak salah ya Dan ini gue jadiin daily driver lagi kan Dan kebetulan iPhone 15 ini kita gak beli ya Jadi kemarin di Twitter iseng Pengen deh punya iPhone 15 Pro Max Eh ada yang nyamber Udah nge-tweet 10 kali Dan tentang mini gold nanti dikirimin Dan ternyata bener dikirimin Orang yang ampe dateng ke rumah tuh Bang Eddy terima kasih Dan sekarang setelah kita sampe Itu gak langsung gue pake Jadi ketika pertama kali nyampe Kita langsung bikin review aja Jadi ini udah kita coba Buat main game apa segala macem Foto, video Dan gue impress banget Sama iPhone 15 Pro Max ini Tapi ada beberapa Yang gue gak suka Let's say kita mulai dari desainnya aja Yang kalian tau semuanya Dari titanium Framenya Kanan kirinya Ya pastinya bagus ya Kayak frame sepeda Titanium kan kuat Ringan Dan memang rasanya Lebih ringan Tapi kenapa Pas dipegang Rasanya kayak iPhone HDC Kayak iPhone KW gitu rasanya Pas dipegang Bagian sininya tuh Emang titanium Dipegang kayak gini sih Gak terasa mahal Terus ini Terus ini jadi pake kaca lagi balik Dan kalo liat Jadi ring everything Jadi gampang dipecahin ya Dibandingkan dengan iPhone yang sebelumnya Tapi gue seneng sama ringannya sih Masih terasa berat Tetep Cuma dibanding yang 14 Pro Max Ini lebih ringan sekitar 10% lah Atau 20 gram Jadi so far gue seneng sih Megangnya ini ya Walaupun rasanya kayak HDC Dan tombol disini Ya Gue gak tau ini sesuatu yang bagus atau enggak ya Karena gue seneng banget sama iPhone tuh bisa di Itu silent Digeser Tek 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 gitu Kalo ini kepencet dikit Nah silent di hold Tapi ini sebenernya bisa kita customize ya di apa aja Jadi kalo misalkan lagi taro tas Terus kepentok sesuatu Bisa silent secara otomatis sih Karena gue seneng sama yang model lama Digeser Digeser gitu kayaknya praktis Dan yang paling penting adalah Bawahnya Sekarang sudah pake USB Type-C Dimana ini bagus sekali Akhirnya iPhone pake USB Type-C juga Karena si iPad ini Ini udah pake USB Type-C dari kemarin Nah iPhone akhirnya pake USB Type-C Setelah bertahun-tahun Ini gara-gara Uni Eropa sih Tapi Untungnya kalo yang Pro Max ini beda sama iPhone 15 biasa Karena yang ini Itu punya fungsi lebih Memang kalo misalkan kita ngomong pengecasan iPhone cuma bilang Sebaiknya pake yang 20W aja Gak baik pake yang lebih Karena nanti takutnya rusak Tapi kalo kalian mau pake HP ini buat profesional Misalkan buat video apa segala macem Dia bisa connect ke SD Card dan ke sistem lainnya Dan kemarin yang paling gila Di eventnya Crazy Fest Yang kemarin mereka tuh ngomongin MacBook baru Dengan prosesor M3 Ini ternyata semuanya dishoot Pakai ini Gila Pakai iPhone 15 Pro Max Dan dikasih rig segala macem Colok monitor dari USB Type-C nya Itu keren banget Gue langsung kebayang Kayaknya mungkin beberapa tahun lagi Orang udah gak perlu pake kamera kali ya Pakai iPhone aja udah bisa segitu bagusnya Dan improvement dari HP ini Gue ngerasa tuh kayak apa ya Kayak Apple tuh pengen bikin HP Yang bisa gantiin kamera profesional Karena kalo kita liatin speknya ya Ya seperti biasa Kayak yang sebelumnya bisa 4K 60fps ya kan Apalagi ada HDR Cinematic dan kawan-kawan Tapi kali ini Dia tuh kayak Beberapa features ditambahin Buat perekaman ya Kayak misalkan sekarang Dia encoding warnanya Bisa dibikin academic color encoding Jadi emang dibikin standarnya Buat bikin film Terus dia udah support Sama HDR 4K Dolby Vision Dan yang paling menyenangkan Kalo kita Bikin video pake HP ini Kita tuh bisa langsung Konekin pake USB Type-C Ke device external luar Jadi pas kita gak rekam Rekamannya bukan di dalam HP Di luar Bayang kan Bisa pake buat apa aja Dan sekeren itu Jadi kalo misalkan nanti Banyak orang bikin film Pake HP doang Dikasih rig segala macam Ada monitor keluar Ya itu mungkin aja Dengan si iPhone 15 Pro Max ini Sebelum kita ngomongin video lebih lanjut Kita kembali ke Desain fisiknya Sebenernya Desain dari HP ini Sama yang lama Itu Hampir mirip Bisa bilang 90% lah Memang pas kita liat Dari deket Kita touch and feel Baru kerasa bedanya Ditambah Untuk yang generasi 15 Pro Max ini Layarnya sama persis Dengan 14 Pro Max Jadi gak ada bedanya Cuma bezelnya dibikin Lebih Tipis Sedikit Dan Untuk spesifikasinya pun Juga sama Jadi kecerahan Dan kawan-kawannya Itu semua sama persis dengan Pro Max Karena Kayaknya kemarin 14 Pro Max itu Diabisin semua Itu disitu Sampai akhirnya 15 Gak dapat apa-apa Dan kalo kalian pikir Bisa gak sih pake casing lama Ke 15 Pro Max Gak bisa Ternyata casingnya juga berbeda Sekarang gimana soal performanya Dia pake chipset terbaru A17 Pro Dimana ini adalah chipset yang kenceng banget Dan Kalo misalkan yang iPhone 15 biasa Itu dapet Chipset yang sama dengan 14 Pro Max Yang sebelumnya Dan ini Gak usah ditanya Ini diklaim iPhone itu Lebih kenceng dibandingkan dengan yang lama Dan gue seneng banget Ketika iPhone itu Udah masuk ke 4 Nm Nm Dan gue seneng banget Ketika iPhone Sudah masuk ke 4 Nm Kapasitornya Sekarang jadi 3 Nm Jadi Lebih kecil lagi Dan chipset 3 Nm ini Ini juga dipake di Ini Apple event yang kemarin Mereka bikin Macbook dengan Apple M3 Yang punya Chipset sama Kapasitornya 3 Nm juga Jadi Ini sudah pasti kencang Dan soal performanya Tentu saja kencang Tapi kita gak bisa terlalu Explore banyak Karena yang kita pake Yang paling cuma Kamera apa segala macem Dan kameranya emang kencang banget Kita mau foto Itu gak ada delay sama sekali Ngebuka aplikasinya juga kencang Dan dipake buat main game Itu juga kencang banget Kita main game 60 fps Mentok rata kanan Main Genshin Impact Main Mobile Legends Gak ada masalah sama sekali Dan baterainya Juga irit Satu jam kita pake buat main Cuma berkurang 15 menit aja Tapi Ada tapinya Panas Di bagian sini tuh Agak terasa panas ya Sama di bagian sini juga Jadi pas kita pake buat main game itu Tangan kita yang sebelah kanan ini agak panas Saran gue Kalau kalian Mau pake Casing gitu ya Cari casing yang agak sedikit tebelan deh Biar panasnya gak terlalu berasa di belakang Karena ya Ini juga agak panas sih Cuma gara-gara pake casing Jadi gak terlalu berasa Yang terasa panasnya Cuma di bagian layar depan ini aja Cuma dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max Atau Samsung Galaxy S23 Ultra Ini terasanya lebih panas Kata beberapa orang Setelah update Itu Lebih adem Dan kebetulan Gue pake hape ini kan telat Dibandingkan yang lain Jadi langsung kena update Jadi gue gak kebayang Betapa panasnya hape ini Ketika belum update Karena setelah update aja Yang gue rasain Itu masih agak panas Masih panas Bukan agak panas Makanya Kalau misalkan kalian mau pake Bot profesional Biasanya dikasih rig lagi ya Biar gak dipegang hapennya Kalau dipegang pasti Rasanya gak enak panas Ya wajar sih Karena hape kenceng ya Pastinya Dia juga butuh Cooling system yang lebih bagus Mungkin nanti di iPhone 16 Pro Max Dia akan pake cooling system Yang lebih bagus Dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max ini Terus gimana soal kameranya Yes kameranya bagus Gak ada komplain Dan sekarang gue paling seneng Dia untuk ngambil Gambar portrait mode Itu kita gak perlu Ganti-ganti mode Langsung cekrek Dia langsung otomatis Dan kalau misalkan kita pengen Yang tanpa portrait mode Itu langsung bisa kita atur Jadi Setelah hasilnya ada Baru bisa kita atur Bukan sebelumnya Jadi kita gak perlu Ganti-ganti lensa Apa segala macem Itu bagus banget Dan Untuk kameranya Untuk video Itu juga hasilnya Bagus banget Jadi kalau misalkan Gue pake Sekarangnya gue pake iPhone 12 Pro Max ya Buat bikin video Kalau misalkan Gue ganti ke iPhone 15 Pro Max Ya mungkin Dalam waktu dekat Yang lainnya juga harus Ganti ke iPhone 15 Pro Max Karena kalau gak Jadinya jomplang Terutama Ini bagus banget Paks Gue pake video Di yang kurang cahaya Jadi kalau misalkan Di dalam interior mobil Kan kadang-kadang Mesti pake yang wide Kamera wide nya sekarang Udah lebih bagus Dan stabilitasnya Juga masih bagus Karena yang lama itu Juga 12 Pro Max Masih bagus ya Ketika masuk ke 15 Menurut gue Ya beda-beda dikit lah Tapi emang Dari awal udah super Udah bagus banget Jadi Buat video Wah Ini cakep banget Dan yang gue suka juga Disini ada mode Cinematic nya Jadi kalau misalkan Kita pake cinematic Dia bisa bokeh otomatis Dari videonya Wih Canggih ya Bagus banget sih asli Hanya saja Penyakit dari iPhone Sebelumnya itu Masih ada Yaitu Ini Lensanya itu kan Katanya Udah dikasih coating Yang terbaru ya Lebih bagus Jadi gak gampang Nempel Kena tangan Segala macem Dan flare dari lampu Itu berkurang Tapi menurut gue Masih sama aja sih Jadi Tetep dia masih Gampang kena minyak ya Jadi masih sering-sering Dibersihin Tetep masih sama Dan Ketika kita Sorot kena lampu Itu flare nya juga Masih ada Jadi untuk Masalah lens flare itu Menurut gue Masih belum diperbaiki Secara signifikan oleh Apple Udah Cuma itu aja kurangnya Jadi kalian Cuma harus sering-sering Dibersihin aja Sisanya gue gak nemu Problem yang signifikan Dan gue suka banget Sama kamera Dari iPhone 15 Pro Max Even dibandingkan dengan Samsung S23 Ultra Ini bagus juga sih Tapi ini lebih bagus lagi Cuma ketika Kita pake Ngerekam 4K 60fps Ya agak terasa panasnya Makanya lebih baik Pake rig aja Buat dipegang Jangan dipegang ke HP nya Memang kalo untuk Fitur kamera Banyak yang lebih hebat lagi Yang bisa di download Segala macem Opsi-opsinya Cuma Ketika Ngomongin kemudahan Pemakaian Yang bener-bener kita butuhkan Ini kayak apa ya The best gitu Gue gak perlu banyak komplain Gue gak perlu Banyak setting-setting Udah langsung dikasih Yang terbaik aja gitu Sama Apple nya Dan yang terakhir Soal kamera Dia juga ngasih upgrade Di lensa telephoto nya Jadi dia bisa nge-zoom 3 kali Tapi pake lensa Bukan pake software Dan Hasilnya juga Signifikan Bagusnya Untuk telephoto nya Dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max Dan yang terakhir Baterai Dibandingkan dengan 14 Pro Max yang lama Sekarang dia lebih Gede sedikit sih Kalo yang dulu kan 4.323 Yang sekarang jadi 4.422 Jadi lebih gede Hampir 100 mAh Pas kita coba Misalkan kita Pake video 1 jam gitu ya Itu dia berkurangnya Cuma 8% Jadi kalo misalkan S280 Ultra ini dulu Kita tes kurangnya 10% Dia lebih hemat lagi Padahal dia lebih kecil Dan Main game rata-rata itu Berkurang 15% Dan kalo kita pake Buat nge-charge Sayangnya dia Nge-charge nya Belum fast charging Jadi kalo kita charge itu Paling maksimal di 20 Watt Dan kalo misalkan Kita pake wire charging nya Dia maksimal di 15 Watt Tapi karena dia baterai nya Gak terlalu gede-gede amat Gak sampe 5000 mAh Ketika kita nge-charge Dari 0 ke 100 Itu cuma butuh Waktu 1 jam 15 menit aja Gak cepet sih Tapi ya oke lah Sisanya Semua masih sama bagusnya Speakernya bagus Mikrofonnya bagus Dan kawan-kawannya bagus Konektivitasnya bagus Alit itu Gak liat di Twitter Dia beberapa kali Menemukan kesulitan Dan mic online nya Tiba-tiba goyang-goyang Terus waktu scroll-scroll Ada yang aneh Tapi di HP goyang ini Itu gak ada masalah sih Apa mungkin karena gue pas pake barunya Langsung dapet update terbaru Gue gak sempet nyoba yang lama Dan biasanya gitu sih Apple keluarin model baru Itu pertama kali Itu langsung banyak komplain Apa segala macem Pasti langsung dapet update Pasti langsung cepet Biar Apa ya Semua orang itu Kalo misalkan ada iPhone bermasalah Itu pasti rame kan Pasti viral kan Nah makanya iPhone itu Biasanya cepet di Apple Update nya Jadi yang kekurang-kurangan tadi Langsung diperbaikin sama dia Dan so far Gue dari HP ini Yang gue temukan Kekurangannya panas aja sih Yang katanya itu Udah lebih adem Gue gak ngerti dulu Sebelum update Panasnya kayak apa Itu aja mungkin vlog kita kali ini Buat temen-temen yang udah pake iPhone 15 Pro Max Coba komen di bawah Seperti apa rasanya Saya Dhanif Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di vlog